Pemirsa layanan pindah memilih masih diberikan pihak penyelenggara pemilu hingga 7 Februari 2024 mendatang. Namun hanya untuk 4 kategori yakni bertugas di tempat lain saat hari pencoblosan, tertimpa bencana alam, dirawat di rumah sakit, dan menjadi tahanan. Pengurusan pindah memilih atau pindah tempat penghutan suara telah ditutup pada 15 Januari lalu. Meski begitu, ada beberapa kategori syarat pindah memilih atau pindah TPS dengan batas akhir ke pengurusannya dapat dilakukan hingga 7 Februari 2024 mendatang. Dalam hal ini, KPU masih memberikan kesempatan bagi pemilih dalam pemilu 2024 dengan kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi syarat hingga 7 hari menjelang pemungutan suara. Empat kategori atau kondisi tersebut yakni pertama bertugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, kedua menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan atau mendampingi pasien rawat inap, ketiga tertimpa bencana alam, dan keempat menjadi tahanan dirutan atau lapas. Agota bawah seluruh provinsi Jambi Indra Tritusian menghimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pindah milih, agar target partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU tercapai. Jadi catatan sejauh ini masyarakat harus aktif, karena pemilih DPTB ini memang dituntut kepada masyarakat untuk aktif. Artinya masyarakat yang melakukan pelaporan bahwa dia masuk dalam DPTB. Kalau KPU cuma mensosialisasikan artinya menghimbau kepada masyarakat. Nah dalam pas keputusan MK itu kan ada hamil tujuh, itu pun dibatasi ada empat kategori ya. Kalau yang tugas belajar tidak termasuk, kalau tidak salah tidak termasuk dalam hamil tujuh itu. Makanya yang jenis-jenis yang tugas belajar di kampus itu kan kita harus pastikan informasi itu sampai kepada mereka pada hari ini. Pengajuan pindah memilih pendaftar harus membawa KTP, KK ditambah surat keterangan dengan kategori pindah memilih. Pengurusan pindah memilih dapat dilakukan dengan datang langsung ke PPS atau PPK atau ke KPU tingkat kabupaten kota. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi